Selamat pagi, salam sejahtera dan terima kasih Tuhan Yesus Kristus Bersyukur pagi hari ini benarkan Tuhan masih selalu sama dan sempurna dalam hidupan kita Sepanjang minggu sudah kita melalui bersama dan hari ini kita bersyukur Kalau kita masih sehat, kita masih kuat Mau dalam kondisi dan situasi apapun Bapak Ibu yang saya kasihi Percayalah bahwa Tuhan meletapkan segala sesuatu dalam hidupan kita Dan percaya bahwa perancangan Tuhan itu selalu indah pada waktunya Oleh sebab itu, minggu ini mari kita sama-sama datang kepada Tuhan Kita mau bawa persembahan kita di hadapan Tuhan Kita mau bawa kuncian kita di hadapan Tuhan Kita naikkan sembah kita di hadapan Tuhan pagi hari ini Bawa hati-Mu yang paling terbaik untuk Tuhan pagi hari ini Dan kau akan melihat bagaimana kita akan meluang hidupan Membuat rencana-rencana yang indah dalam setiap kehidupan kita Dan kau tak ber Di dalam hidupmu Walau ku tak tahu, dan ku tak mengerti semua jalanmu Dulu ku tak tahu Tuhan, keraku rasakan Hati menderita, dan ku tak berdaya menghadapi semua Tapi ku mengerti sekarang, kau tolong padaku Kini ku melihat, dan ku merasakan indah rencanamu Tapi ku mengerti sekarang, kau tolong padaku Kini ku melihat, dan ku merasakan indah rencanamu Kami percaya rancangan Tuhan selalu indah pada waktunya Selalu yang terbaik bagi kamu semua Terima kasih Dulu ku dan tahu Tuhan Keraku rasakan Hati menderita, dan ku tak berdaya menghadapi semua Terima kasih 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 Pagi ini kami ingin mendengar firman Tuhan, berfirmanlah Tuhan lewat habamu yang akan melayani hari ini, biarlah kau pakai mulut lidahnya untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan biarlah kami semua yang mendengar boleh diberhati dan firman yang kami dengar itu boleh dapat diaplikasikan dalam setiap video bantang sehari-hari. Terima kasih Bapak dan Sorka, kami sudah berdoa, mengucap support pagi hari ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya sama-sama kita katakan. Amen. Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, Jemaat Kekasih Kristus, apa kabar pagi hari ini? Puji Tuhan, semua sehat. Amin. Mari kita masuk firman Tuhan pada minggu pagi ini, di dalam Inji Lukas fasal 2 ayat 6-7. Demikian firman Tuhan. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan kain lampin, dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Bersama kita katakan, amin. Puji nama Tuhan. Sudara ku, pembacaan pada pagi hari ini, diambil dari kisah kelahiran Yesus. Kita sudah mendekati hari Natal, jadi sudah masuk kita kepada tema-tema kelahiran Yesus. Pagi ini saya beri tema firman Tuhan, adakah sudara setiap tempat bagi Yesus? Ya, tadi kita sudah membaca bagaimana kisah kelahiran Yesus di palungan. Ya, ditempatkan di sebuah palungan, berarti di kandang binatang Bapak Ibu. Di sebuah kandang. Ya, bukan di istana, bukan di rumah sakit bersalin. Tetapi, karena tidak ada rumah penginapan, buat Maria dan Yusuf, akhirnya Maria melahirkan di sebuah kandang. Sehingga, bayi Yesus dibaringkannya di palungan, dibungkus dengan kain lampin. Berarti, manusia lain mendapat tempat yang baik, sedangkan bayi Yesus hanya di palungan Bapak Ibu. Menyedihkan. Itulah juru selamat kita. Dia mau lahir ke dunia, tapi dunia tidak menyambutnya. Ya, tidak ada kamar tersedia buat Maria dan Yusuf. Semua sudah penuh. Ya, sehingga hanya kandang. Sebuah kandang yang masih tersedia buat Maria dan Yusuf. Dan bayi Yesus di sebuah palungan. Pada minggu pagi hari ini, mari kita akan simak firman Tuhan ini. Apakah kita sama seperti pada waktu Yesus lahir di Bethlehem? Orang tidak ada menyediakan tempat buat Yesus? Saya percaya, saudara pasti ada sedia tempat buat Yesus. Ada kata amin? Ya, coba kita periksa dari pengurian firman Tuhan minggu pagi ini. Apa betul, saudara, sedia tempat buat Yesus? Ya, pertama-tama saya mengajak saudara untuk memeriksa. Ya, adakah Tuhan Yesus mendapat tempat di hati saudara? Ya, dia tidak minta kamar yang mewah, Bapak Ibu. Dia hanya mau hati saudara. Adakah hati saudara tempat tersedia buat Yesus? Di dalam wahyu fasal 3 ayat 20 dikatakan, Bahwa, lihatlah, Yesus sedang mengetuk pintu. Ya, bagi cemaat di Laodekiah. Ya, Yesus mengetuk pintu. Dan ketika saudara membuka pintu hati saudara, Dia akan masuk dan akan berpesta bersama saudara. Sehidangan dengan saudara. Luar biasa, Bapak Ibu. Ya, kapan saudara membuka hati saudara buat Yesus? Sudah lama, Pak Pedeta. Sejak saya lahir. Ya, mungkin secara ya, Kelihatan jasmani saudara ke gereja. Ya, mungkin saudara rajin memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Ya, tapi apakah hati saudara buat Yesus? Apakah Yesus ada bertahta di hati saudara? Dia sebagai raja? Atau saudara yang bertahta? Ego saudara yang bertahta di hati saudara? Banyak orang sekarang ini, Bapak Ibu, Egonya besar sekali. Egois. Ya, sangat mementingkan diri sendiri. Sampai-sampai Tuhan di nomor kesekian. Ya, padahal seharusnya Yesus nomor satu, Bapak Ibu. Yesus kita utamakan. Sebagai anak Tuhan, Yesus mendapat tempat. Harusnya bertata di hati saudara sebagai raja. Itu maksudnya, Bapak Ibu, adakah tempat bagi Yesus di hati saudara? Bertata di hati saudara? Atau dia masih di luar? Dia sedang mengetuk pintu hati saudara? Dan saudara tidak sadar. Ya, coba menyambut Natal tahun 2020 ini, Sekalipun dari rumah saja kita, ya, merayakannya. Adakah saudara menjadikan tempat di hati saudara yang buat Yesus? Saya harapkan saudara menjawab dengan jujur. Amin. Bagus sekali kalau saudara bisa mengaminkan. Ya. Nah, Di dalam Masmur 119 ayat 11 dikatakan oleh Pemmasmur, Dalam hatiku aku menyimpan firmanmu, janjimu, Supaya aku tidak berdosa kepadamu Tuhan. Firman itu adalah Yesus sendiri. Ya. Kita menyimpan firman, kita menyimpan Yesus di hati kita. Ya. Berapa banyak saudara dengar firman Tuhan, Baru dengar, ya, Sebentar sudah lupa. Karena tidak disimpan di hati. Ya. Saya setelah sekian puluh tahun, Tiga puluh tahun, ya, Menguraikan firman Tuhan buat jemaat, ya, Firman itu sudah tersimpan di hati saya, Bapak Ibu. Sebentar saya sudah bisa mengingatnya. Oh, ini di dalam Masmur. Oh, ini di dalam Kitab Amsal. Oh, ini di dalam Injil. Injil Matius, Sumpamai. Karena sudah disimpan di hati, Bapak Ibu. Penting, Bapak Ibu. Ketika Yesus ada di hati saudara, Ketika firman itu ada di hati saudara, Apapun keadaan di dunia ini, Tidak membuat saudara khawatir. Tidak membuat saudara cemas lagi. Ada Yesus. Dia Allah Immanuel. Allah beserta kita. Dia ada di dalam kita. Dia menyertai kita selama-lamanya. Sudah sembilan bulan kita ibadah dari rumah Selama pandemi COVID-19 ini. Bagaimana saudara rasakan? Apakah saudara merasa, Ya, bosan Pak Pendeta. Ibadah di rumah saja. Kalau Yesus ada di hati saudara, Saudara tetap ada sukacita. Saudara bisa tetap menikmati, Ya, persekutuan dengan Tuhan. Lewat sekalipun ibadah dari rumah. Sebab dia ada di hati saudara. Kerja hanya ke gedungnya saja. Ya, yang terpenting adakah Yesus di tengah kita. Ketika Yesus ada di tengah kita. Kita dua, tiga orang berkumpul dalam namanya. Dia ada di tengah kita. Itu satu ibadah. Ya, persekutuan dengan Tuhan kita, Bapak Ibu. Amin. Ya, itu yang pertama. Adakah Yesus di hati saudara? Amin. Ya, bertata di hati saudara. Firman itu disimpan di hati saudara. Kalau ada, saudara berbahagia. Yang kedua. Adakah Tuhan Yesus menjadi yang utama dalam hidup saudara? Dia yang nomor satu. Ya, kata Tuhan Yesus dalam Injil Matius 6 ayat 33. Ya, carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Yesus nomor satu. Yang lain, Tuhan tambahkan buat saudara. Memersatukan Tuhan. Utamakan Tuhan. Amin. Saya senang, Bapak Ibu. Ya, anak-anak Tuhan di gereja kita. Ya, sudah mengutamakan Tuhan dalam hidupnya. Di tengah pandemi COVID-19 ini, mereka masih tetap merindu. Ya, utamakan Tuhan. Ya, ibadah dulu. Baru yang lainnya. Amin. Amin. Di tengah kesibukannya. Mereka masih utamakan Tuhan. Ya, masih memikirkan. Ya, untuk ibadah hari Minggu. Ya, pelayan Tuhan mempersiapkan rekaman puji-pujian. Ya, setiap bulan sudah sembilan bulan, Bapak Ibu. Untuk ibadah Minggu sekalipun dari rumah. Jadi, tetap ada puji-pujiannya. Surat tetap ikuti. Jangan hanya ikuti firmanya saja. Tapi, awal dengan puji-pujian. Itu kerja keras. Pelayan Tuhan. Pemimpin pujian. Dan backing vokal. Dan pemain musik, Bapak Ibu. Kita hargai. Ya, utamakan Tuhan. Maka, yang lain yang kita butuhkan. Tuhan sediakan, Bapak Ibu. Tuhan tambahkan. Luar biasa, Tuhan kita. Ya, sekalipun ibadah dari rumah. Saya selalu utamakan Tuhan dulu, Bapak Ibu. Ya, setiap awal Minggu saya sudah persiapkan. Untuk ibadah sepanjang Minggu berikutnya. Setiap awal Minggu saya sudah siapkan. Ya, firman Tuhan. Untuk ibadah dua puasa. Ibadah pendalaman Alkitab. Ibadah hari Minggu. Dan ketika saya lakukan itu, Bapak Ibu. Yang lain yang saya butuhkan. Tuhan sediakan. Amin. Percaya, Bapak Ibu. Ya. Kalau mau perjamuan kudus. Ya, utamakan Tuhan dulu. Persiapkan roti dan anggur. Ya, sederahku. Ya, pagi-pagi sudah bangun. Ibadah sudah siap. Bagus sekali. Ya. Ketika saya lahir baru, Bapak Ibu. Saya utamakan Tuhan dulu. Saya kuliah. Saya mulai ini Tuhan dulu. Setiap Minggu, setiap ibadah. Dan Tuhan sediakan hari depan yang indah buat saya. Apa kebutuhan saya? Tuhan sediakan. Tuhan genapi janjinya, Bapak Ibu. Selama kami melayani, kami utamakan Tuhan. Dan apa yang kami butuhkan? Sampai anak, menantu, cucu kami. Semua terpelihara, Bapak Ibu. Tuhan mengenapi janjinya. Ya. Di tengah kesibukan seutamakan Tuhan. Dan semua pekerjaannya bisa selesai. Usaha saudara berhasil. Saudara dapat untung. Amin. Ya. Di dalam Filipi 1, ayat 20-21. Rasul Paulus mengatakan. Hidup bagiku adalah Kristus. Hidup bagiku adalah Kristus. Berbuah buat Tuhan. Ya. Kerja buat Tuhan. Tapi kalau seandainya aku mati. Ya. Kembali kepada Tuhan. Itu satu keuntungan. Ya. Jadi dia hidup itu berbuah buat Tuhan. Bekerja. Menghasilkan buah. Ya. Dia utamakan Tuhan. Ya. Rasul Paulus itu terkenal, Bapak Ibu. Ya. Muridnya Profesor, ya. Gamaliel. Guru Besar Gamaliel. Ya. Tetapi setelah dia ketemu Kristus, Bapak Ibu. Dia sangat rendah hati. Dia selalu mengutamakan Tuhan. Ya. Sehingga hidupnya menjadi teladan buat kita, Bapak Ibu. Luar biasa Rasul Paulus. Hidupku berbuah. Buat Kristus. Hidup kita sudah berbuah buat Kristus, Bapak Ibu. Kalau kita utamakan Tuhan. Hidup kita buat Tuhan. Berbuah. Menghasilkan. Jadi berkat buat orang lain. Biar nama Tuhan dipermuliakan. Itu. Utamakan Tuhan. Ya. Jangan kita terlalu egois, Bapak Ibu. Jangan kita egois. Hanya memikirkan untuk kepentingan sendiri saja. Orang lain sebutuh telingjangan. Ya. Pikirkan orang lain juga. Seperti Kristus. Padahal dia sudah enak. Bapak Ibu di surga. Tapi dia mikirkan sutara dan saya. Sehingga dia mau menanggalkan. Kemuliaannya. Dia jadi manusia. Dia lahir di kandang yang hina. Ya. Dia sudah lakukan itu. Untuk kepentingan kita. Dia mikir supaya kita diselamatkan. Apa balas kita saat ini? Ya. Sudahkah kita juga. Seperti Kristus. Memikirkan perkara yang di atas. Bukan hanya perkara yang di bawah. Yang di bumi. Itu. Kalau sutara sudah seperti Kristus. Itu sutara. Mengutamakan Kristus. Maka. Sudara sudah. Termasuk. Bagi orang yang menyediakan tempat buat. Tuhan Yesus. Ya. Yang terakhir. Yang ketiga. Adakah. Sudara setia tempat buat Yesus. Adakah Tuhan Yesus. Menjadi gembala sudara. Wah ini. Tahapannya lebih bagus lagi Bapak Ibu. Ya. Dia jadi gembala. Kita jadi domba-dombanya. Ya. Dia yang menuntun hidup kita. Ya. Dia membawa kita ke padang rumput yang bijau. Ke air yang tenang. Dia penuhi segala kebutuhan kita. Sudah. Sudah. Sudah jadikan Tuhan Yesus sebagai gembala. Selalu ikut. Kemana Tuhan Yesus. Melangkah. Ya. Dalam Masmur 23 ayat 1 dikatakan. Tuhan adalah gembalaku. Tuhan Yesus adalah gembalaku. Amin. Kalau sudara setia tempat buat Yesus. Dia yang menuntun kita. Dia yang mengembalakan kehidupan kita. Amin. Dan akibatnya Bapak Ibu. Hasilnya ketika Tuhan mengembalakan sudara dan saya. Maka takkan kekurangan sudara dan saya. Wah luar biasa. Dia gembala yang baik Bapak Ibu. Jadi sediakan tempat buat Tuhan. Tuhan jadi gembala kita. Sudah Bapak Ibu. Amin. Ya. Kalau belum. Coba sudara praktek. Bukan sekedar dengar firman Tuhan saja. Tapi praktek. Tuhan adalah gembalaku. Dia yang menuntun hidupku. Aku tidak perlu khawatir lagi. Tahun baru segera kita masuki Bapak Ibu. Tahun 2021. Bagaimana tahun depan ini? Dia jadi gembala kita. Pasti. Hidup kita tidak kekurangan. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Ya. Saya merasakan. Waktu kok cepat berlalu ya Bapak Ibu ya. Dari Maret. Mewah awal pandemi COVID-19. Tanpa terasa. Sudah masuk Desember. Akhir tahun. Sudah diambang pintu 2021. Begitu cepat. Banyak orang yang sudah stres Bapak Ibu. Kapan ini Pak Pendeta. Kita ibadah. Di gereja. Vaksinnya. Vaksinnya. Baru. Ya. Diterapkan. Dipakai. Di Januari 2021. Bapak Ibu. Jadi amannya Juni. Setelah. Ya. Divaksinasi. Kepada. Banyak orang. Baru kita aman. Ya. Dari COVID-19 ini. Bersyukur. Sudah ditemukannya vaksin Bapak Ibu. Ya. Sehingga nanti. Kita sudah punya daya tan tubuh. Tidak terinfeksi lagi. Antibodynya sudah melawan. Ini karena pertolongan Tuhan juga Bapak Ibu. Sehingga para ahli. Sudah menemukan vaksinnya. Tukung dalam doa Bapak Ibu. Segera kita aman. Ya. Sekarang belum. Kita harus jaga jarak terus. Ini menjelang akhir tahun. Jumlah yang terinfeksi. Tambah banyak. Meningkat Bapak Ibu. Dari lima ribuan mencapai enam ribu sampai delapan ribu. Perhari. Wah. Luar biasa Bapak Ibu. Tapi Tuhan kita mengatasi semua. Jadikan dia gembala. Sudah aman. Dalam penggembalaannya. Ayat terakhir. Ibrani 12 ayat 2. Dikatakan oleh. Surat Ibrani Fasal 12 ayat 2. Bahwa. Marilah kita. Mengarahkan pandangan kita kepada Yesus. Dia gembala kita. Kita ikuti. Petujunya. Mata kita tertuju kepada Yesus. Supaya iman kita disempurnakan. Sampai kita berlomba. Garis sampai garis finis. Pandang Yesus. Dia menjadi pemimpin kita. Gembala kita. Dia sudah memberi contoh. Bagaimana di dengan tekun pikul salib. Sampai. Naik bukit juljuta. Sampai mati di kayu salib. Dan bangkit pada hari ketiga. Dia sudah menyelesaikan. Dengan sempurna Bapak Ibu. Ya. Oleh sebab itu. Pada pagi hari ini. Ya. Bagian akhirnya adalah. Jadikan Yesus. Sebagai gembala kita. Ya. Pemimpin kita. Ya. Untuk pertandingan iman yang kita jalani. Yang kita ikuti. Supaya kita juga jadi pemenang. Menyelesaikan pertandingan iman dengan baik. Kata Rasul Ma'alus. Haleluya. Lewat firman Tuhan pagi hari ini. Kita melihat. Adakah kita sudah sedia tempat bagi Yesus. Adakah kita. Sudah menempatkan Yesus di hati kita. Bertakta di hati kita. Adakah kita sudah. Mengutamakan Yesus dalam hidup ini. Dan adakah Yesus sudah menjadi gembala kita. Kalau itu sudah. Berarti. Sudara sudah sedia tempat. Buat Tuhan Yesus. Kalau belum. Berarti. Sudara masih belum. Sedia tempat buat Yesus. Padahal. Dia sudah datang ke dunia. Untuk menyelamatkan kita. Bapak Ibu. Biar kita. Dalam perayaan Natal tahun ini. Ya secara sangat sederhana. Tetap ibadah dari rumah. Tetap bersuka cita. Karena Tuhan. Sudah datang menyelamatkan umatnya. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati. Sudara semua. Amin. Amin. Ya bagikan berkati buat. Sudara-sudara kita yang lain. Yang tidak ibadah juga. Kegereja. Ibadah dari rumah. Bagikan. Ya. Firman Tuhan yang sudara-sudara. Dengar pagi hari ini. Jadi berkat buat banyak orang. Amin. Mari kita berdoa. Puji nama Tuhan. Bapak kami dalam surga. Kami ucap syukur. Buat lawatanmu. Dalam ibadah kami. Minggu pagi ini. Kami percaya. Kau ada di tengah kami. Menyembuhkan kami yang sakit. Menguatkan kami yang lemah. Menghiburkan kami yang sudah. Yang susah. Berkati kami semua ya Tuhan. Keluarga kami. Kau berikan air anggur yang manis. Kau lindung setertai. Tutup bungkus yang kuas. Darahmu yang kudus. Berkati Tuhan. Kisah tubuh kami. Berkati usaha pekerjaan kami. Berkati anak menantu kami. Kau jadikan berhasil dan beruntung. Dan masa depan mereka pun gilang ke milang. Sehati kami berdoa. Buat bangsa dan negara kami. Tuhan berikan hikmat kepada Bapak Presiden. Wakil Presiden dan Segera Menteri. Dan juga tenaga medis yang menangani pasien COVID. Supaya kami segera boleh melewati. Melalui pandemi COVID-19 ini. Dengan selamat. Dan berhasil memasuki tahun yang baru. Dalam pimpinan dan penyertaanmu. Buka jalan Tuhan. Supaya vaksinnya segera bisa dipakaikan kepada manusia. Kepada bangsa dan negara kami. Supaya kami boleh terbebas dari COVID-19 ini. Dan kembali boleh ibadah. Dibaitmu yang kudus. Seperti sedia kalah. Kami bersyukur buat lawatanmu. Kami bersyukur kau mendengar. Suruh doa kami. Dan mengabulkan permintaan kami. Di dalam nama Tuhan Yes. Kami sudah berdoa. Haleluya. Bersama kita katakan. Amin. Sampai kita jumpa lagi. Dalam ibadah. Doa puasa. Hari Rabu. Pendalaman Alkitab. Hari Kamis. Shalom. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.